DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI pada rangkaian HUD ke-78 tahun 2023. Anita Yasmin, Ketua DPRD Batanghari membuka secara langsung dalam rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan tersebut. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari mengadakan rapat paripurna secara langsung di ruang paripurna DPRD Batanghari. Dengan agenda mendengarkan secara langsung pidato kenegaraan yang disampaikan Majlis Permusyawaratan Rakyat dan juga pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Anita Yasmin, Ketua DPRD Batanghari menjelaskan, Sedang tahunan rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan ini banyak hikmah yang didengarkan dan juga harus berjalan dengan baik. Terutama di musim politik, Presiden meminta agar di tahun politik, suasana dapat berjalan dengan baik tanpa harus ada saling menghujat dan menjatuhkan. Selain itu, Anita menjelaskan, memasuki tahun politik ini diharapkan dapat menjalankan tugas masing-masing eksekutif dengan legislatif, tetap berjalan dengan baik sehingga tahun politik tidak mengganggu pembangunan daerah. Kegiatan mungkin tahunan ya, DPRD Kabupaten Batanghari yaitu mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam bangsa memperingati hari jadi Republik Indonesia ke-78 hari ini. Pertama tentunya masalah dalam masa dekat ini, kita memasuki tahun politik dan Presiden menghimbau untuk tetap sejuk dalam menyikapi tahun politik ini. Kemudian juga dalam media sosial tentunya diharapkan untuk tetap kondusif dan tetap menggedepankan moral-moral kebangsaan sehingga tidak terjadinya gesekan-gesekan politik ke depannya. Kemudian juga tadi beliau juga memotivasi kita semua terkait peluang-peluang bangsa ini tentunya menjadi lebih kuat lagi, lebih hebat lagi dalam komposisi dunia, yaitu adanya bonus demografi di tahun 2030, kemudian juga tadi disampaikan beberapa hal yang memicu motivasi kita, baik itu di daerah maupun di kancah nasional. Dalam sidang tahunan paripurna, Anita kembali mendengarkan pidato Presiden pada siang hari membahas tentang rancangan anggaran APBN negara. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan.